Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat Semoga pagi ini kalian tetap semangat belajar Walaupun melalui PJC Kita bisa bertemu disini Dengan tatap maya Mudah-mudahan bisa mengobati rindu kita Untuk bertemu Pada pertemuan pagi ini Kita akan membahas tentang Apa itu gambar dimensi Atau lukisan tiga dimensi Yang mana gambar tiga dimensi Atau lukisan tiga dimensi itu Sangat menakjubkan sekali Jadi gambar dua dimensi Yang mempunyai kesan tiga dimensi Yang kadang bisa menipu orang yang melihatnya Baik Apa sih gambar tiga dimensi Atau lukisan tiga dimensi itu Ada yang tahu? Oke baik Saya jelaskan ya Gambar tiga dimensi Atau lukisan tiga dimensi Itu adalah gambar yang mempunyai panjang lebar dan tinggi Sehingga memberikan kesan ruang atau volume Gambar tiga dimensi Atau lukisan tiga dimensi itu Kalau dirabah rata Tidak ada lubang atau ruangan Tetapi ketika dilihat Maka akan ada kesan ruang Ada kesan volume Untuk membuat gambar tiga dimensi Atau lukisan tiga dimensi Kalian harus menguasai dasar-dasar perspektif Ada perspektif satu titik lenyap Ada perspektif dua titik lenyap Dan ada perspektif tiga titik lenyap Nah sekarang Seperti apa gambar perspektif yang sudah saya sampaikan tadi Kalian nanti bisa kupas Bisa lihat dengan puas Silahkan putar videonya di channel youtube saya Yang sudah saya share Linknya di grup kelas art Art kelas atau grup seni Di samping itu Kalian juga bisa lihat-lihat Video yang lain di channel saya Karya-karya dari kakak kelas kalian Yang sudah lulus Disitu banyak sekali contoh-contoh kreasi Dari kakak kelas kalian Yang sudah lulus Baik Mungkin sampai disini Dulu ada yang mau bertanya Dari penjelasan saya tadi Mungkin ada yang Belum dipahami Silahkan bertanya Baik Kalau tidak ada yang bertanya Mari kita lanjutkan materi selanjutnya Dilihat dari cara pandang Cara memandang kita Terhadap obyek Maka gambar 3 dimensi Dibagi menjadi 3 Yaitu Tampak Depan Tampak Atas Dan tampak Dari Bawah Sebagai contoh nyata Atau real Silahkan kalian coba Untuk Memfoto Atau memotret Sebuah gedung Dari depan Itu untuk contoh Yang tampak Dari depan Kemudian Silahkan coba lagi Kalian Memotret Sebuah benda Dari Atas Benda Dari atas gedung Kalian Memotret Dibawah Nah itu namanya Tampak Atas Saya berjelas lagi Kalian Di atas gedung Tinggi Kemudian kalian Memotret Benda-benda Yang ada Dibawah Gedung Sehingga terlihat Kecil Untuk contoh Yang tampak Bawah Kalian Berada Dibawah gedung Kemudian Kalian Memotret Ke atas Memotret Ke atas Bagian gedung Sehingga Semakin Jauh Maka Akan Semakin Kecil Walaupun Gedung itu Sebenarnya Ukurannya Sama Di atas Sama Di bawah Oke Saya Hentikan dulu Penjelasan saya Barangkali Ada yang Ingin Pertanya Silahkan Baik Kalau tidak Ada yang Pertanya Silahkan Nanti Diputar Youtubenya Kemudian Kalian Coba Jawab Apa yang Kalian Ketahuan Gambar Tiga Dimensi Atau Lukisan Tiga Dimensi Setelah Kalian Melihat Memutar Video Di Youtube Saya Silahkan Jawabannya Ditulis Di kolom Komentar Di Youtube Jadi Nanti Sekaligus Sebagai Absensi Tugas Dan Juga Untuk Bukti Bahwa Kalian Sudah Mengerti Atau Paham Yang Saya Jelaskan Baik Lewat Tatap Maya Ini Maupun Lewat Youtube Baik Cukup Sekian Pertemuan Kita Hari Ini Walaupun Sedikit Mudah Mudahan Nyangkut Jadi Kalian Bisa Menangkap Inti Inti Dari Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Oke Semangat Belajar Mudah Mudahan Pertemuan Kita Lewat Tatap Maya Ini Bermanfaat Dan Kalian Semakin Hebat Semakin Bersemangat Untuk Berkarya Demi Masa Depan Kalian Ingat Kunci Dari Saya Kalian Jangan Pernah Mengeluh Karena Ketika Kalian Mengeluh Maka Jiwa Kalian Akan Semakin Rapuh Tetaplah Kuat Bersemangat Karena Dengan Semangat Jiwa Kalian Akan Menjadi Kuat Kuat Dan Kuat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 3 2 1 1 2 3 1 3 1 2 1 Terima kasih.